Intro Intro Hi guys welcome to my channel VR420s jadi saya mau nge-review graphic novel ini punya DC ya Green Arrow versi New 52 jadi saya pribadi memang suka koleksi graphic novel DC, Marvel beberapa sudah ada di koleksi saya dan kebetulan ini mau saya review karena ini termasuk seri yang udah awal dan terbaru tergugah untuk membuat review nya ini karena ya pribadi saya lebih suka DC daripada Marvel lebih cenderung dan Green Arrow ini termasuk salah satu salah satu hero saya dari DC jadi let's get on with it Green Arrow versi New 52 ini dimulai dari volume 1 itu ya ini penulisnya adalah Dan Jorgens J.P. Crowe Keith Diffen dan George Spares kayaknya dua yang belakang ini gininya deh drawing artist nya sama galerisnya terus ini cover depannya ini total ada 9 volume ini volume volume 2 nya judulnya triple threat ini volume 3 nya judulnya hero terus ini volume 4 nya judulnya The Kill Machine ini kalau gak salah ini volume favorit saya karena ceritanya bener-bener epic terus ini volume 5 nya The Outsider's War dan ini volume 6 nya judulnya Broken mulai dari volume 7 ke 9 era The New 52 nya Green Arrow ini ceritanya agak sedikit mulai berubah karena disini DC sedang merombak arah cerita beberapa grafik novel nya jadi setelah The New 52 ini mungkin kalian yang DC fans sudah tahu setelah The New 52 akan berubah ke Reverse Era warna bukunya biru-biru gitu putih disini disitu biasanya jadi ada shift and change of ya beberapa plot ceritanya dan beberapa karakter juga ya ini cover volume 7 nya dan disini perbedaannya sama volume sebelumnya kalau di belakangnya volume sebelumnya ini backgroundnya hitam dari volume 7 ini dia jadi merah jadi sedikit menandakan ada perubahan ya change of space itu terus ini volume 8 eh sorry yang volume 7 judulnya Kingdom tersebut ini volume The Night Birds dan The Last Volume volume 9 judulnya Outbreak oke sedikit perkenalan Green Arrow ini kalau kalian fans Marvel mungkin kalian lebih tahu counterpartnya ya si Hawkeye sama-sama megang busur dan panah sebagai weapon of choice nya mereka juga kan jadi disini Green Arrow ini namanya kan Oliver Queen ya saya cukup suka sama dia dia termasuk 1 dari 10 hero favorit saya di DC di DC ya bukan keseluruhan karena dia mirip Batman jadi dia cuma manusia biasa menggunakan senjata ya bow and arrow tapi dia orangnya humoris aktif juga dan dia juga orangnya filantropis dan juga kaya ya kayak si Bruce Wayne si Batman punya company sendiri begitu lah tapi bedanya dia sama Batman jam operasionalnya dia tuh nggak mesti malem kayak Batman jadi dia kadang modus operan dia tuh bisa pagi siang sore saya cukup enjoy baca komiknya ceritanya ya itu lah sedikit berbeda sama Batman lumayan fun lumayan gimana ya kalau saya bilang dia cenderung hero yang agak sedikit hiperaktif ya seneng ngejobs gitu-gitu dan artwork untuk volume satunya ini lumayan keren loh nih bisa dilihat beberapa dari gambarannya saya tidak saya tidak akan spoiler ceritanya ya obviously karena mungkin kalian ada yang tertarik terus membeli buku-bukunya pokoknya dari volume 1 saya jamin sampai volume 4 lah ke kalian yang membaca pasti akan tertarik dan untuk 1 buku grafik novelnya ini harganya kurang lebih 15 dollar USA ya dan kalau Kanada 18 dollar kalau sampai di Indonesia biasanya ini semua grafik novelnya dari volume 1 sampai 9 ini ini tpb versi yang tipis bukan yang hardcover jadi ini tipis ya gak keras oh iya dan satu lagi untuk era the new 52 ini bahan kertas bukunya ini masih smooth jadi belum kasar gitu itu belum agak ada kayak gimana ya kayak ada kasar-kasar dikit kalau versi reverse itu rata-rata udah kayak kasar gitu kertasnya ini masih smooth ya jadi mungkin beberapa yang suka koleksi yang versi-versi lama gini mungkin agak work lah oke kalau saya pribadi mau bilang saya cukup enjoy untuk volume 1 sampai 6 lumayan enjoy karena artworknya masih bagus dan green arrow-nya di versi the new 52 ini memperlihatkan si Oliver ini kayak dia waktu masih muda masih enerjik kayak masih noob gitu lah istilahnya dari from zero to hero lah dia diliatin dia punya kelemahan kadang dia bisa gagal juga di misi-misinya dan banyak karakter yang muncul di sini musuhnya dia juga lumayan banyak seperti Batman dan emm beberapa hero lain juga kalau gak salah keliatan ya di volume berapa ya pokoknya volume favorit saya ini volume 4 ya di sini ini konfliknya keren banget kalau gak salah di sini musuhnya tuh si vertigo yang bisa bikin pusing gitu pokoknya keren abis nih di sini juga artworknya ada peningkatan seperti yang bisa dilihat dan lagi juga kalau kalian yang emang suka ngoleksi graphic novel versi volume ini enaknya ya di belakangnya ini kita bisa dapet kayak varian covernya gitu biasanya kan ada ada beberapa orang tuh yang seneng ngoleksi versi issue nya aja kalau saya pribadi saya gak suka ngoleksi issue karena issue tuh banyak banget emang sih setiap issue tuh varian covernya beda ya jadi mungkin orang bisa ngoleksi dari situ dijadiin koleksi sama mereka cuma kok saya banyak banget jadi saya gak suka lebih saya lebih suka dijadikan koleksi volume volume yang gini atau juga kita bisa dapet varian covernya dibagian belakang ya biasanya dibutuhnya nih halaman-halaman belakang ini nah seperti ini lumayan loh bagi kalian yang seneng gambar mungkin bisa terinspirasi gitu nah kenapa saya bedakan dari volume 1 sampai 6 terus saya break di sini dari volume 7 ke volume 9 karena bagi kalian yang mungkin enjoy dari volume 1 si green arrow ini kalian bisa ngoreksi cukup sampai volume 6 aja dan kalau kalian mau lanjut ke rebirth juga gak masalah sih misalnya mau selesai di situ aja karena menurut saya volume 7 8 dan 9 ini ceritanya sudah agak jauh ya dia sudah berkembang jauh ini si Oliver ini dan kadang menyuguhkan cerita tuh yang lompat-lompat gitu loh gak gak continuous gitu kayak volume 1 sampai 6 ini saya masih bisa bilang continuity nya itu masih ada ya jadi berkelanjutan gitu kayak series bener-bener jadinya tapi kalau volume 7 sampai 9 ini dia kayak ngasih spin off spin off cerita gitu dan ini sebenarnya agak saya agak nge-spoilerin sedikit ya jadi di akhir chapter volume 9 ini kita dikasih kayak cuplikan the next era nya ya jadi era rebirth ini pasti dia logonya kayak gini ada biru-birunya gini kalau era rebirth jadi kita dapat satu issue nya disini issue awalnya kayak memperkenalkan dia di versi rebirth dan saya jujur saya suka banget costume nya di versi rebirth dan dia di pertemukan kembali dengan karakter lama ya termasuk fan favorite juga tapi saya gak perlu kasih tau siapa ya mungkin itu bisa jadi secret reveal buat kalian oke jadi intinya worth worth banget untuk dibaca atau yang bagi kalian yang mau ngoleksi ya ini Green Arrow versi The New 52 ini saya sebenarnya mau bikin personal review untuk masing-masing bukunya cuma it took too much time for me and ini termasuk video awal saya untuk di channel ini jadi mungkin jika kalian tertarik mungkin bisa like dan subscribe dulu nanti saya akan like yang lainnya lagi saya sendiri juga pecinta action figure mungkin start dari sini juga saya akan mereview figure-figure saya Gunpla action figure lain kayak Transformers Marvel Legends DC McFarlane misalnya atau sama SSV Guards bagi kalian yang suka Tokusatsu dan Kamen Rider saya akan review ada beberapa barang lama juga dan tentunya ada yang baru mungkin ya next time terus ya mungkin sampai disitu dulu bagi kalian yang berminat untuk beli buku-buku gini grafik novel import kayak gini kalau saya pribadi saya pertama kali menemukan buku ini jujur saya menemukannya itu di toko buku yang biasa ada di mall-mall kayak Periplus atau Books and Beyond tuh emang disana harganya agak tinggi kalau kalian emang mau jadi harga yang agak rasional yang deket-deket sama harga original bukunya nih sesuai yang terkena di label mungkin kalian bisa cek di Tokopedia nama sellernya Planet Comics dan Mool Comics biasanya saya beli di 2 store itu ya mungkin kalian bisa tanya dulu ke mereka untuk ketersediaan stoknya emm mungkin saya nanti kasih linknya ya kalau mereka ada siapa tau lagi ready stock oke emm overall saya enjoy banget volume 1 sampai volume 6 kalau untuk volume 7 sampai 9 saya agak sedikit emm skeptis sedikit karena perubahannya tuh signifikan banget jadi saya tuh enjoy banget baca dari volume 1 sampai 6 dari volume 1 sampai 4 tuh saya non stop tuh baca hampir cuma beberapa jam aja pokoknya pokoknya begitu mulai volume 7 saya sedikit agak gimana ya karena emm artis yang menggambar artworknya tuh sudah mulai beda ya jadi ada perubahan banget guys dan ini juga ada si Cita sorry agak spoiler dikit jadi banyak memasukkan karakter baru dan banyak mengoutkan karakter lama juga dan beberapa karakter lama tuh sebenernya fan favorite gitu loh jadi ya mungkin ada yang suka ada yang enggak tapi itu saran saya kalau kalian emm suka Green Arrow si Oliver Queennya waktu masa-masa dia muda kaki kayak sombong gitu kan masih sosok jago gitu paling fun kalian baca dari volume 1 sampai 6 kalau kalian emm pengen lanjut terus sampai mengakhiri saganya dia bisa beli volume 7 sampai 9 untuk biar langsung connect ke versi rebirthnya dan saya jamin versi rebirthnya keren banget saya sudah baca semuanya oke mungkin sampai situ dulu kalau kalian ada mau bahas soal ini bisa komen di bawah terus terus kalau ada minat atau pengen saya nge-review judul lain mungkin bisa komen juga dan tentunya saya minta like dan subscribe-nya dulu supaya bisa lanjut ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati